Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca Pada video kali ini Dapur Mam Aca Akan membuat Jejen Jejenen atau kue basah Yaitu Nagasari Bandung Disini Nagasari Bandungnya Dari tepung maizena Untuk bahannya Disini ada seperempat tepung maizena Atau 250 gram Kemudian saya siapkan dulu Gula pasir Tadi 15 sendok Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi Kemudian Satu bungkus santan insan Merkara Kemudian Satu sendok teh Garam Kemudian ada pewarna makanan Saya pakai warna pink Mau pakai hijau juga boleh Kemudian disini ada pisang Pisang pipit Yang sudah saya kukus Ini nanti pisangnya dipotong-potong Kemudian air Air disini pakai 6 gelas 6 gelas ukuran ini Ukuran gelas gini Saya pakai 6 gelas Atau kalau pakai sayur Santan segar Bisa langsung Ambil santan segar 6 gelas Nah ini disini saya pakai Santan instan Adanya cuma satu Tinggal satu di rumah Yaudah kita buat Seadanya saja Kemudian Siapkan pisau Untuk memotong Pisang Sama Panci Panci untuk Membuat Adonan Nagasari Sekarang kita lanjut Dulu Untuk pisangnya Ini pisangnya Sudah terlalu mateng Untuk pisangnya Bebas Boleh pisang raja Boleh pisang Tando Ini disini Saya pakai pisang Pipit Atau kepok pipit Nah ini Dikupas dulu Baru dipotong-potong Setelah dikupas Baru kita potong Disini Motongnya Agak serong Bukan agak serong Serong Motongnya seperti ini Karena ini nanti Mau kita bungkus Sama plastik Oh iya tadi Kelupaannya Bahannya Untuk membungkus Pakai plastik Oke untuk pisangnya Dipotong Terus Sampai habis ya Disini tadi Saya pakai 5 buah Pisang Kepok pipit Ini disini Pisangnya sudah Saya iris semua ya Tadi saya menggunakan 5 buah pisang Kepok pipit Nah ini sudah Saya potong semua Sekarang kita lanjut Ke Langkah berikutnya Selanjutnya Siapkan panci Ini pancinya Nanti untuk Merebus kalian ya Kemudian Masukkan air Atau kalau pakai Santam segar Ya berarti Langsung pakai Lampan segar Kemudian Masukkan Karah Selanjutnya Masukkan Karah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Ini main senangnya sudah matang ya tepungnya Sekarang kita lanjut kita bungkus dulu Posisi di api kecil sekali Biar tetap panas Nanti kalau mati kompornya Adonannya ini nanti cepat dingin Kalau sudah dingin nanti susah dibentuk Susah dibungkusnya Oke sekarang lanjut kita bungkus dulu Untuk membungkusnya Ambil satu lembar plastik Kemudian taruh pisang di tengah-tengah Kemudian ambil adonan Kemudian taruh di atas pisang Cukupnya Kemudian kalau sudah plastiknya kita Dorong ke tengah Kanan kiri ya Kemudian kalau sudah baru dilipat Sudah jadi Lanjutkan terus sampai Adonannya habis sama pisangnya Ini kebetulan plastiknya tipis sekali Harusnya ada yang agak tebal Tapi karena ini tadi belum belinya di warung dekat rumah Jadi tidak bisa milih ya Caranya sama Ambil satu plastik Kemudian ambil adonan Taruh di atas Pisangnya Kemudian plastiknya kita tutup Kita tutup ke dalam ya Kanan kiri Nah kemudian kalau sudah baru dilipat ujungnya Nah seperti ini mudah ya Sudah jadi Kalau yang tidak mau repot Mau dimakan sendiri Tidak usah dibungkus Tapi taruh di cetakan agar-agar itu juga bisa ya Pisangnya taruh di bawah Itu juga bisa Kemudian nanti Kalau sudah dingin Baru dipotong Untuk penyajiannya Seperti ini Sudah jadi Sudah ya Nagasari Bandung Dari tepung maizena Lanjutkan terus sampai habis ya Terima kasih Sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa Di like Di komen Di share Dan di subscribe Bagi yang belum subscribe Supaya Mam ada Terus semangat Untuk berbagi resep Dan memasak Sampai ketemu di video selanjutnya Happy cooking Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya